Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Toto 77 nah nih kondisi mobil saya nih guys ada di garasi masih kotor belum dicuci tuh velgnya masih kotor tuh kotor nah kemarin ada yang menanyakan masalah lampu ya Hai kelihatannya punya di dalam nah jadi kemarin ada yang menanyakan lampu LED model laser ditaruh di kijang yang masih kacaknya naori ya Nah tembus apa enggak Bang masih bagus nggak nah ini video singkat aja nih saya ceritain jadi pertama juga saya juga agak sedikit apa namanya ragu ya jadi lampu LED H4 lampu utama kalau reviewnya sih penjualnya kacanya eh apa namanya Oh kaca beningnya kristal nah ternyata di kaca kijang ini nih yang garis-garis orian malah ternyata lebih bagus dia dia bisa terangnya itu kayak sedikit menyebar tapi diarah ke kanan ke kiri bawah yang atasnya tetap ada katnya gitu ya tak lampunya gitu jadi ternyata lampu laser ini mau deh cuma nggak kelihatan di sini ya Nah itu tuh nah tuh kelihatan nggak guys ternyata di lampu itu ditaruh di Mika kijang ori gini ternyata bagus terangnya dapat lebih luas lagi karena kisi-kisi ini nih ini memantul memantulkan ke cahaya ke kanan ke kiri dia nih ternyata ini yang garis-garis ini nih jadi kesimpulannya teman-teman semuanya pakai lampu laser nggak usah ganti Mika kristal jadi pakai ori aja masih bisa gitu teman-teman semuanya jadi aman gitu Om tes dong nah ini berhubung masih siang dites kurang asik jadi nanti kita tes di malam hari di jalan yang terang sama di jalan yang gelap ya nanti kita tes gitu temen-temen semua yang menanyakan masalah perlampuan nih gitu ya teman-teman semuanya jadi intinya bisa lah pakai aslinya kijang gitu nah gitu aja teman-teman semuanya semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua yang mau ganti lampu lebih terang Oh ya saya ganti lampu ini karena saya besok memudik itu kan keluar tol demak saya kan ke kudus keluar tol demak itu kan lewatnya jalur antura itu banyak lubang-lubang lah gitu kalau lampu kurang terang kayak penerangannya kurang terang itu malah bahaya jadi kemarin pakai lampu yang pertama tuh ada lampunya dia kurang terang jadi untuk penerangan jalan masih kurang bagus jadi masih apa namanya oh kurang kelihatannya lubang-lubangnya jadi makanya saya ganti agak sedikit mahal tapi oh terang terangnya dapat terus tidak menyelokan si lawan arahnya ya gitu ya udah gitu ya teman-teman semuanya semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe jangan suka sama video ini Oke saya tinggal dulu ya